Hai semua kali ini aku mau bikin oseng tempe pedas manis ini enak banget sederhana tapi nikmat bikinnya juga super gampang super cepat cukup diiris-iris aja ya bumbunya kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya aku pakai satu papan tempe aku beli 5000 nah ini tempenya akan aku potong kotak-kotak kecil ya untuk pisaunya disini aku pakai dari stain ini bagus banget kalau misalnya kalian beli dapat satu set kayak gini ya untuk bumbunya aku pakai tiga siung bawang merah dua siung bawang putih 5 buah cabai gendot nah ini kalau kalian nggak ada cabai gendot boleh dipakai cabai hijau biasa ya nah ini cabai gendotnya aku bagi empat kalau misalnya kalian nggak mau terlalu pedas bijinya bisa kalian buang tapi karena aku pengen pedas jadi aku pakai bijinya ya lalu satu buah tomat dipotong kotak-kotak juga sekarang aku akan goreng tempenya hingga matang hingga kecoklatan jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata kalau udah matang kayak gini udah cukup akan aku angkat dan tiriskan siapkan sedikit minyak sekarang aku akan tumis bawang merah dan bawang putihnya tumis hingga harum dan layu setelah harum dan layu sekarang masukkan cabai gendotnya oseng-oseng sebentar masukkan tempe lalu tambahkan air sekitar 200 ml tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu ayam bubuk setengah sendok teh gula pasir aduk hingga tercampur rata biarkan bumbunya meresap jangan lupa tambahkan kecap disini aku pakai kecap bango aduk-aduk biarkan bumbunya meresap dan airnya sedikit menyusut ya nah untuk pannya disini aku pakai dari stain ini yang seri glow pan anti lengket bagus banget setelah airnya menyusut seperti ini bumbunya pun udah meresap sekarang aku akan tambahkan lagi kecap aku pakai kecap ABC ya biar warnanya lebih hitam tambahkan juga tomat aduk hingga tercampur rata jangan lupa kalian cobain rasanya untuk garam, gula, dan kaldu bubuk bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya nah karena ini rasanya udah enak, udah pas, udah cukup aku akan matikan aja apinya dan siap buat kita sajikan nah ini dia, oseng tempe pedas manisnya udah jadi enak banget, bikinnya juga gampang, cepet kalian pasti bisa ngikutin di rumah semoga suka sama videonya semoga videonya menginspirasi buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe makasih bye 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 bye